Salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi Saudara-saudara sekalian Marilah kita mendengar firman Tuhan Sebelum mendengar firman Tuhan Marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini Dan boleh kami bangun di pagi hari ini Di dalam kondisi sehat, jasmani, dan rohani kami Tuhan yang baik kami mendengar firman Tuhan di pagi hari ini Bukakan hati pikiran kami Agar kami mengerti isi firman Tuhan Dan melakukannya Terimalah doa dan sembah kami ini Di dalam nama Tuhan Yesus Christus Amin Saudara-saudara ku yang terkasih Renungan kita di pagi hari ini Diambil dari kitab Yohanes Pasal 14 Ayat 14 Dengan tema Mintalah di dalam nama Yesus Yohanes Pasal 14 Ayat 14 Sebab beginilah firman Allah Jika kamu meminta sesuatu Kepadaku Dalam namaku Aku akan melakukannya Saudara-saudara ku yang terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Christus Nats Pada pagi hari ini Tentang permintaan Di dalam nama Yesus Kita akan membaca Yohanes Pasal 14 Ayat 8 Sampai dengan ayat 14 Kata Filipus Kepadanya Tuhan Tunjukkanlah Bapak itu Kepada kami Itu sudah cukup Bagi kami Kata Yesus Kepadanya Telah sekian lama Aku bersama-sama Kamu Filipus Amun Engkau Tidak mengenal aku Barang siapa Telah melihat aku Ia telah melihat Bapak Bagaimana Engkau Berkata Tunjukkanlah Bapak itu Kepada kami Tidak percayakan Engkau Bahwa aku Di dalam Bapak Dan Bapak Di dalam aku Apa yang Aku katakan Kepadamu Tidak aku katakan Dari diriku sendiri Tetapi Bapak Yang diam Di dalam aku Dialah Yang melakukan Pekerjaannya Percayalah Kepadaku Bahwa aku Di dalam Bapak Dan Bapak Di dalam aku Atau Setidak-tidaknya Percayalah Karena Pekerjaan-pekerjaan Itu sendiri Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang siapa Percaya Kepadaku Dia Akan melakukan Juga Pekerjaan-pekerjaan Yang aku lakukan Bahkan Pekerjaan-pekerjaan Yang lebih besar Daripada itu Sebab Aku Pergi kepada Bapak Dan Apa juga Yang kamu minta Dalam namaku Aku Akan melakukannya Supaya Bapak Dipermuliakan Di dalam anak Jika Kamu Meminta Sesuatu Kepadaku Dalam namaku Aku Akan Melakukannya Demikianlah Pembacaan Firman Tuhan Saudaraku Walaupun Pemimpin Yahudi Mewakili Kebenaran Taurat Tetapi Mereka Tidak Diutus Alah Bapak Dan Bukan Wakilnya Yang Sejati Kristus Tidak Hanya Mengwakili Kebenaran Firman Dan Bukan Hanya Sang Firman Itu Sendiri Tapi Juga Diutus Oleh Sang Bapak Untuk Mewujudkan Kendaknya Keunikan Keunikan dari Yesus Ini Penting Hal Inilah Salah Satu Dasar Berbagai Klaim Injil Yohanes Tentang Diri Yesus Kristus Jika Yesus Tidak Diutus Sang Bapak Jika Para Murid Tidak Bertemu Dengan Sang Bapak Melalui Diri Yesus Maka Pemberitaannya Tidak Berarti Apa Apa Hal Ini Penting Kita Camkan Karena Implikasinya Ketika Kita Percaya Kepada Yesus Dan Menaati Firman Kita Pun Percaya Dan Menaati Sang Bapak Sebab Itu Disini Kita Menemukan Salah Satu Poin Penting Di Pasal 13 Kita Sudah Melihat Bahwa Para Murid Diperintahkan Untuk Saling Mengasihi Kali Ini Penegasannya Lebih Umum Dan Lebih Jelas Para Murid Dipanggil Untuk Berkarya Tanggungjawab Orang Kristus Tanggungjawab Orang Kristen Memang Bukan Sebatas Percaya Dan Bersyukur Kita Menjadi Murid Karena Tuhan Berkehandat Memujudkan Rencananya Karena Inilah Yesus Memberikan Janji Yaitu Ia Akan Melakukan Apa Yang Kita Minta Dalam Namanya Ini Bukan Merupakan Cek Kosong Yang Kita Isi Sesuka Hati Kita Yang Disahabat Tuhan Disini Adalah Para Murid Yang Tahu Dan Mau Berkumul Demi Kendaknya Bukan Orang Yang Terbiasa Meminta Kebutuhannya Sendiri Seenak Perutnya Iman Bukan Cuma Menyangkut Perasaan Belaka Iman Yang Hidup Seharusnya Menggerakkan Arahan Hati Kehendak Perasaan Dan Wujud Tindakan Ketahatan Manusia Kepada Allah Orang Yang Mengaku Beriman Tetapi Tidak Berkarya Sesungguhnya Tidak Beriman Hari ini Kita Ditantang Untuk Menyatakan Bahwa Kita Berkarya Bukan Bukan Hanya Karena Diperintahkan Tuhan Melainkan Karena Karyanya Ada Dalam Diri Kita Biscaya Membuat Kita Berkarya Bagi Tuhan Yang Dasyat Sudara Terima Kasih Tuhan Atas Firman Di Pagi Hari Ini Ajari Kami Tuhan Agar Kami Selalu Setia Dan Selalu Percaya Kepada